Banjir yang merendam perumahan Ciledug Indah 1 sudah mulai surut. Saat ini ketinggian mencapai 60 cm dari sebelumnya 1,5 meter. Banjir yang merendam perumahan Ciledug Indah 1, Tanggerah Banten sudah mulai surut. Dari awalnya sekitar ketinggian air 1,5 meter hingga 2 meter, saat ini ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm atau sepinggang orang dewasa. Dan ini adalah situasi ketinggian air yang merada di perumahan Ciledug Indah 1, Tanggerah Banten ini. Warga ada yang mengungsi, namun juga ada warga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing dengan beberapa alasan diantara adalah untuk kondisi atau memastikan bahwa kondisi rumah mereka baik-baik saja dan biasanya adalah warga yang bertahan di rumah mereka masing-masing, biasanya adalah warga yang mempunyai rumah dengan lebih dari satu tingkat atau mereka mengungsi di tingkat lebih dua. Sementara itu untuk warga yang mengungsi disediakan beberapa posko diantara adalah, ada tiga posko yang salah satunya adalah di masjid depan perumahan komplek Indah 1 ini dan warga juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing dan mendapatkan rumah mereka memang kotor karena banjir dan mereka sudah mulai membersihkan rumah mereka masing-masing. Dan mereka meluapnya kali banjir yang berada di perumahan Ciledug Indah 1 ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah meluapnya kali angke dan sementara itu untuk mengatasi masalah banjir ini, normalisasi kali angke sudah mulai dikerjakan walaupun masih terkendal beberapa masalahan, di antaranya adalah pembebasan lahan dan diharapkan dengan normalisasi kali angke dengan biaya 1 triliun rupiah ini bisa mengatasi permasalahan banjir yang berada di Ciledug Indah. Dan diharapkan bahwa normalisasi angke akan rampung pada tahun ini. Saya Megawati Indah Pawan, Berita 1, Tanggerang, Banten.